Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 22 Juli, militer Rusia total kehilangan 567.760 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.284 tank, 15.980 kendaraan tempur lapis baja, 21.138 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.637 sistem artileri, 1.123 sistem roket peluncur ganda, 900 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.475 pesawat mirawat, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.